Ternyata dengan syarhus sadar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad akhirnya Nabi jadi berlapang dada terhadap gangguan-gangguan orang sekelilingnya termasuk Abu Lahab, Abu Jahal Abu Jahal itu memfitnah Nabi itu udah habis-habisan termasuk nanti Suhail seorang laki-laki Mekah yang dia itu bisa dibilang kayak wartawan dan juga penulis dia mengubah opini publik dari yang mereka respek kepada Nabi Muhammad jadi malah jadi benci hatersnya Nabi Muhammad karena apa? opini publik itu dibikin oleh tulisan-tulisan kalau dulu bahasanya bukan tulisan syair-syair Suhail dan Nabi menghadapi orang kayak gitu sehingga kadang-kadang Nabi sedih tapi tidak sempit dada arti sempit dada sampai Nabi meninggalkan mereka enggak? kalau hijrah itu karena perintah Allah bukan inisiatif Nabi Muhammad buktinya Nabi berhijrah sampai turun perintah dari Allah bukan kalau inisiatif mungkin Nabi udah hijrah duluan ke Habasyah tapi tidak ke Habasyah itu bukan hijrah lari dari suatu kondisi karena yang hijrah ke Habasyah itu bukan sahabat yang lemah teman-teman yang hijrah ke Habasyah itu Usman, Ja'far kalau kita lihat kedudukannya di Mekah sebetulnya enggak terancam Usman keluarganya kuat, enggak ada yang berani mengancam Usman Ja'far keluarganya juga kuat, kabilahnya kuat, enggak ada yang mengancam Ja'far Usman dan Ja'far ini tidak dalam kondisi tertekan sehingga hijrah ke Habasyah terus kenapa hijrah ke Habasyah? membangun network membangun hubungan keluar dari Mekah supaya nanti Islam ini bisa berkembang, ekspansi kalau mau dibilang lari dari kota Mekah harusnya hijrah itu orang Habasyah sendiri dong? Bilal kan itu aslinya orang Habasyah ya kenapa enggak pulang kampung aja? toh dia di Mekah dalam keadaan di Zolimi, lemah, enggak punya siapa-siapa kalau seandainya hijrah ke Habasyah misinya adalah lari dari siksaan orang Mekah harusnya yang pertama hijrah itu Bilal bukan Usman dan Ja'far jadi Nabi tidak hijrah ke Madinah kecuali karena perintah Allah bukan karena sempit dadanya jadi ketika Nabi dibedah dua kali akhirnya dada Nabi itu muat untuk kesalahan-kesalahan orang yang menzolimi beliau yang ngerecokin beliau sedangkan beliau tidak merasa berat dengan hal itu justru apa yang membuat Nabi berat teman-teman ini nih kerennya Nabi nih apa yang membuat Nabi berat dan sampai-sampai kayak sakit gitu Nabi itu apa? Nabi kasihan sama mereka bukan Nabi sebel sama mereka kalau kita kan beratnya gara-gara sebel ya beratnya gara-gara ilfil beratnya gara-gara sakit hati kalau Nabi beratnya di dada beliau itu karena kasihan sama mereka ada seorang laki-laki Yahudi meninggal jenazahnya diarak gitu ditandu mau dikuburin Nabi nangis kenapa? kasihan dia belum sempat beriman tapi sudah meninggal sehingga nasibnya nanti di akhirat dalam keadaan terancam Nabi sedih atas dia bukan sedih atas diri sendiri sehingga ayatnya di dalam surat Al-Kahfi itu saya lupa di halaman kedua hampir-hampir kamu mencelakai dirimu sendiri dari gara-gara mereka tidak beriman ada yang ingat ayatnya? bagaimana? wala'ala kabakhaun nafsak kita sedih untuk dia orang nanya kamu kenapa sih kalau ketemu dia kamu kayak kerung gitu kok gak bisa senyum kamu sebelah sama dia gara-gara sikap dia yang dulu gara-gara dia nikung kamu misalnya ternyata bukan justru kita sedih kenapa? soalnya dia hampir cerai sama istrinya jadi kita sedih kan orang baik banget ya ditikung terus orang yang nikung ini hampir cerai dia sedih jangan dong jangan cerai dong kamu pertahankan kan dia itu amanah dari Allah anugerah banyak dulu loh orang ngejar-ngejar dia terus kamu dapat kamu pertahankan jangan cerai ya kita gak bilang udah ceraiin aja emang kalian gak cocok dari awal juga terus kita tungguin gak kayak gitu kan Nabi gitu banget ya Nabi senang kepada siapa sahabatnya Zainab bintu Jahshi tapi Allah mentagdirkan Zainab nikahnya sama Zaid bin Harithah malah anak angkatnya Nabi sehingga Nabi pas disuruh ngelamar Zainab buat Zaid ya ngelamar sih ya gitu lah pokoknya ngelamar aja ya tapi setelah itu Nabi ngerasa oh yaudah berarti tagdirnya buat Zaid nah setahun kemudian Zaid datang kepada Nabi minta nasihat karena mau menceraikan Zainab Allah kasih bocoran nanti kalau Zaid datang dia minta nasihat tentang istrinya bilang ceraikan istrimu itu Allah yang ngasih ilham pas Zaid datang Nabi bilang apa amsik zaujak zaujatak tahan istri kamu jangan diceraikan coba kurang baik apa Nabi coba Allah udah ngerestuin suruh cerai aja gak apa-apa nanti habis itu kamu nikahin Zainab kan Nabi sama Zainab udah serak dari awal juga karena Zainab ini perempuan yang soleha baik sehingga Nabi siapa sih yang gak tertarik dengan seorang perempuan yang hebat gitu sekedar respect sekedar takjub gitu ya Nabi punya perasaan respect kepada Zainab tapi Nabi tidak mengikuti perasaannya kalau tidak karena perintah Allah nah tiba-tiba nikah sama Zaid anak angkat Nabi yaudah udah jadian sama Zaid gak diingat-ingat lagi eh setahun kemudian Zaid datang Rasul kayaknya saya gak cocok sama Zainab gimana kalau saya menceraikan boleh gak ya Rasul kata Allah sebelum Zaid datang nanti kalau dia tanya gitu bilang cerahin aja ya kata Nabi jangan tahan istrimu coba gimana saking baiknya Rasulullah SAW itu lapang dadanya Nabi ya tapi kalau Darullah namanya Allah tentukan mereka emang bertahannya cuma setahun pulang-pulang walaupun Nabi bilang tahan istrimu Zaid menceraikan juga Zainab setelah menceraikan Zainab masa idahnya beres Allah bilang datanglah kepada Zainab lamar dia untukmu Nabi berat kenapa gak enak sama Zaid coba padahal kan udah gak ada hubungan tapi tetep gak enak sama Zaid masa Zaid cerai terus langsung saya nyamber gitu kan ya kayak kayak nampung banget gitu ditunggu-tunggu banget jangan-jangan jangan-jangan selama ini Zaid gak berkah tuh gara-gara doanya mungkin ya Allah mudah-mudahan gak harmonis cepat cerai atau apa kan jadi kayak gak enak gitu kan jadi Nabi tuh orangnya roh fah banget jaga perasaan orang banget gak enakan banget kenapa syarhusada balik lebih mending belionya yang dibikin gak nyaman daripada bikin orang lain gak nyaman itu Nabi banget tuh beliau lebih memilih biar saya aja deh yang repot yang apa jadi riwah tapi jangan ngeriwahin orang lain itu Nabi banget tuh ini namanya syarhusada makanya Allah bilang kemudian Allah bilang itu motivasi udah tenang aja dibalik kesulitan bersama kesulitan ada kemudahan bersama kesulitan artinya itu satu paket gak usah dipisahin gak ada kesulitan 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 gak ada yang ada kesulitan kemudahan satu paket ma'a ma'i ya kebersamaan gak bisa dipisahin bukan setelah kesulitan kemudahan bukan bersama arti bersama memang datang berbarengan berbarengan kok saya gak ngerasain nah ini nih bersama dengan kesulitan ada kemudahan itu datangnya bersamaan teman-teman bukti bersamaannya apa kadang-kadang kalau misalnya kita lagi ada kesulitan jadi mudah tahajud ya kan jadi mudah ke masjid bukankah itu kemudahan adakah yang lebih berharga daripada Allah kasih nikmat hidayah dan ibadah nikmat takorub kepada Allah nikmat lebih dekat kepada Allah emangnya ada yang lebih berharga dari itu kita aja yang kadang-kadang gak fair menghargai ini lebih daripada yang itu padahal itu lebih berharga Allah ambil kita nikmat misalnya tadi habis diputusin kan itu berat ya langsung sempit dadanya tiba-tiba lapang dengan ya Allah dia gitu banget sama saya apa yang kurang dari saya saya tuh udah habis-habisan loh ya Allah untuk dia modal udah habis semuanya motor udah dijual kos-kosan nunggak karena uang kok saya pake buat jajan bareng dengan dia modal banget loh ya Allah kan kita jadi kayak romantis gitu ke Allah kita kehilangan romantis dengan seseorang tapi muncul romantis dengan Allah bukan kahfain nama al-usri yusro dan itu yang paling sering belum lagi nanti setelah itu setelah romantis sama Allah Allah kasih hadiah-hadiah Allah kasih kejutan-kejutan dan seterusnya jadi Allah kayak memotivasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam artinya lapang dadanya Nabi itu bikin beliau bisa bertahan sesekali sedih ada kayak Nabi pulang habis dilemparin kotoran Nabi pulang habis dilemparin dan berdarah-darah terus Nabi pulang ketemu Khadijah ini nih luar biasanya ya cari siapa? Khadijah siang hari mencari Khadijah malam hari mencari Allah siang hari cari siapa? gak ada Ustadz yaudah kalau belum ada Khadijah yaudah malam hari aja andelin siang hari cari temen main kayak apa kayak pengalihan gitu ya pelampiasan free dive terus gak muncul-muncul gak apa-apa yang jelas cari sesuatu yang bisa bikin kita syarhus sodar lapang dada gitu kemana lagi ya main kemana lagi ya ya gak apa-apa lah tapi kalau Nabi karena Alhamdulillah beliau udah punya Khadijah yang solehanya super duper luar biasa akhirnya pulangnya mencari Khadijah zamiluni zamiluni selimutin aku selimutin aku itu kan bahasa manjanya Nabi ke Khadijah ya sehingga Khadijah menyelimuti Rasulullah bukan terus ditinggal ke dapur enggak diselimutin dan didekap oleh Khadijah dibikin nyaman oleh Khadijah dalam pelukan Khadijah lah turun ayat ya ayuhal muzzamil dalam pelukan Khadijah lah turun ayat ya ayuhal muzzamil di dalam pelukan seorang perempuan yang soleha yang luar biasa satu diantara empat perempuan yang sempurna di muka bumi nah baru Allah suruh bangun ya ayuhal muzzamil kum kumil layla illa kolila kumil layl bangunlah di malam hari curhat ada apa hambaku jadi pertama curhatnya kepada istrinya karena kenapa baru pulang langsung Khadijah zamiluni Khadijah dipeluk oleh Khadijah diselimutin oleh Khadijah terus Nabi cerita apa yang terjadi di luar kemudian Khadijah memotivasi Nabi menenangkan Nabi Nabi tertidur ya ayuhal muzzamil kumil layla illa kolila nisfahu awing kusmin hu kolila auzin alaihi waratil qur'ana tirtilah dan seterusnya innana syiatal layl hi asyaddu wa tu'an wa aku wa mukila intinya adalah Nabi pernah ngerasa sedih ya tapi gak sampai buat dada beliau sesek gak langsung Allah tenangkan gimana ternyata salah satu syarat syarhus sadar menikah salah satu cara mendapatkan syarhus sadar adalah menikah jadi kalau kita pengen lapang dada dari semua masalah di luar nikahlah ustad justru dada saya sempit gara-gara nikah nih ustad wah susah nyari jawabannya nih kalau kayak gini kalau sempit gara-gara nikah gimana ustad yaudah cara yang kedua bangun malam-malam mau setengah malam mau kurang dari itu sedikit mau lebih dari itu sedikit ini keleluasaan dari Allah kelonggaran terserah deh dan ustad saya kalau bangun malam gak tahu baca apa waratil quran terus kata Allah fakir'u matayasar baca aja yang paling mudah-mudah yang kamu bisa yang mudah itu lagi itu lagi ustad gak apa-apa Allah gak pernah bosan kau dengan ayatnya kita doang yang bosan kita emang apa orangnya membosankan sih mungkin suara kita yang membosankan bacaan kita yang membosankan bukan ayatnya ya kadang-kadang ayat yang sama dibaca oleh orang lain jadi gak bosan kan ya misalnya al-fatihah atau qulahu ahad qulhu wallahu ahad allahu somad bosan kan datang lain qulhu wallahu ahad kok enakun ya nah berarti bukan ayatnya nih vokalnya nih yang ngebosanin nih termasuk surat-surat yang lain al-fatihah al-kafirun atau apalah jadi gak insyaallah gak lah walaupun agak-agak trauma juga kan diimamin dengan bacaan al-kafirun karena gak beres-beres muter ini kenapa al-kafirun rasa satu jus ya suratnya al-kafirun rasanya al-bakoro panjang banget gak beres-beres artinya teman-teman cara kedua ternyata buat ini agak-agak acak ya nanti disusun sendiri di rumah hasil obrolan malam ini yang gak jelas cara yang kedua biar dapat syarhus sadar bangun malam curhat sama Allah bilang ke Allah masalah kita apa bilang dengan bahasa lugas gak apa-apa dengan bahasa kita romantis-romantisan ke Allah itu gak usah resmi-resmi amat ya Allah sesungguhnya sesungguhnya apa ya Allah saya gak bisa ngomong gitu pakai ya Allah sebisanya saya aja kan santai lah ya gak usah terlalu berat gitu kecuali kita penyair lah ya duhai Allah kan kadang-kadang motivator seorang yang muhasabah kan doanya kayak syair banget ya Ustad Allah Ustad Allah pengen bisa doa kayak Arifin Ilham tapi pas dibikin-bikin dijiga-jiga gak bisa juga ya Allah yaudah deh pengen kayak Agim gitu kalau doa itu kayaknya romantis banget sama Allah tapi gak bisa yaudah deh secapruknya saya aja ya Allah ya gak apa-apa yang penting kita bukan maksud gak sopan emang bisanya gitu kita cuma bisa ya Allah ya gitu deh pokoknya gak tau mau ngomong apa saya ini lagi gak enak gitu ya Allah soalnya dia bisa-bisanya ya mengabaikan semua kebaikan saya curhat gitu ke Allah Nabi Zakaria kan curhat gimana doa Nabi Zakaria Shair juga sih ya Nabi soalnya pinter Kok indah banget ya doanya makanya saya seneng Mariam tuh surat Mariam tuh gara-gara doanya Nabi Zakaria Allah langsung bilang ya Zakaria kata Allah wahai Zakaria dan itu gak usah diteriakin ya Zakaria Allah gak gitu ngomongnya ini tergantung nada khatib ya kadang-kadang ada khatib saking semangatnya semuanya nadanya tinggi ya Zakaria ini apa misalnya ya Zakaria gimana sih airnya jadi lupa biasanya ingat ya gitu deh surat yang paling sering dibaca malah lupa artinya Allah tuh mereplay langsung ngerespon langsung typing doa-doa Nabi Zakaria jadi kalau kita pengen syarhus saudar minta ke Allah terutama di apa sepertiga malam terakhir cara yang lain pas lagi ada masa saat itu juga doa rabbi syurah li sadri gak apa-apa segitu doang Ustaz doanya kok dipotong karena butuhnya itu mau diutuhin gak masalah cuman kalau misalnya kita pengen diulang-ulang rabbi syurah li sadri istri ngomel terus rabbi syurah li sadri rabbi syurah li sadri kamu ngapain sih komad kamit rabbi syurah li sadri mah oh kok doanya buat diri sendiri aja mama enggak oh mama mau mau dong ci rabbi syurah sadri ya Allah lepangkan dada dia kamu nuduh aku sempit dada loh salah aku apa ma ya kamu emang salah dari dulu juga dari awal oh iya ma terus maunya mama apa ya gitu deh rahasia biasanya ada maunya tapi gak usah dijelasin disini disensor bahaya kasihan jadi teman-teman kayak tadi ada teman kita lagi ngomel orang lagi di debat di sosmed pasangan kita lagi mungkin apa gak nyaman apa segala macam perlakuan orang ke kita rabbi syurah li sadri rabbi syurah li sadri minta sama Allah kayak Nabi Musa meminta kepada Allah sehingga ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun Nabi Musa bicaranya enak gitu terus kata Allah idhaba ila Fir'aun fakula lahu kawlan layinan pergilah kepada Fir'aun ucapkanlah kepada Fir'aun itu ucapan yang baik yang lembut layinan gimana coba mau ngomong ke orang yang paling dibenci dengan bahasa yang layin yang lembut itu susah loh emang Musa benci sama Fir'aun benci banget kenapa benci karena Fir'aun itu membunuh ribuan anak bayi Bani Israel bertahun-tahun lebih dari 10 tahun anak bayi itu baru lahir langsung diambil dipenggal kepalanya dipatahin lehernya dibenamkan di dalam padang pasir ditaruh ke sungai Niel dimakan sama kuda Niel dikasih makan untuk hewan-hewan pelayanan Fir'aun kayak singa harimau hidup-hidup loh dan itu di depan orang tuanya dibakar hidup-hidup segala macam jahatnya Fir'aun jahatnya Fir'aun itu luar biasa sehingga Musa yang merasa kaumnya selama ini dizolimin terus-terusan oleh Fir'aun termasuk dia dan keluarganya itu sangat marah kepada Fir'aun tapi kata Allah kalau kamu ketemu dia ucapin yang lembut-lembut ya sehingga akhirnya Musa datang kepada Fir'aun dakwahnya lembut sampai ketika Fir'aun mulai agak-agak sok debat gimana menurut kamu tentang penduduk negeri-negeri yang sebelumnya Musa gak tahu karena belum pernah baca sejarah tentang penduduk negeri-negeri yang sebelumnya kata Musa itu urusan Allah saya gak tahu kecuali apa Allah yang firmankan ke saya kamu Musa gak bisa ini gak bisa itu Fir'aun sombong Musa tetap sabar sabar-sabar gak langsung marah karena Musa itu aslinya sangat tegas sangat orangnya kan gak bisa beda gaya nih Musa dan Harun itu dua orang yang berbeda dia gaya sama seperti Yahya dan Isa Musa itu mirip Isa Harun itu mirip Yahya Harun itu kalau menghadapkan orang lagi marah-marah didemin dulu terus dikasih tahu Musa lagi marah-marah dimarahin balik itu Musa makanya Musa ketika pulang 40 hari lagi mendapatkan wahyu ngeliat kaumnya sudah syirik apa yang dilakukan Musa dia pegang jenggot kakaknya Harun dibanting sama Musa tarik gini kenapa kamu biarkan mereka syirik kan saya sudah serahin mereka jadi tanggung jawab kamu apa kata Harun saudaraku jangan kau tarik janggotku coba kan ayatnya gitu kan menunjukkan Musa itu orangnya tegas dan gak ada bahasa-bahasa Musa kalau Harun dia menjelaskan dulu memahamkan dulu beda gaya nih dan saling membantu dalam dakwah sehingga kadang-kadang ada ustad yang tipenya ya apa strike gitu ada ustad yang yaudah di olok dulu yaudah gak apa-apa gak apa-apa ada yang kayak gitu kan ayah dan ibu juga kayak gitu anaknya dimarahin oleh ayahnya ibunya bilang yaudah besok diperbaiki ya gitu kan selalu ada penyeimbang kan Musa dan Harun itu gitu banget teman-teman akhirnya Musa mengumpulkan kaumnya semuanya dimarahin satu-satu dan disuruh untuk bertawabat dengan cara yang sangat-sangat berat ketika mereka syirik Harun mengatakan wahai kaumku bukankah Musa baru saja meninggalkan kalian beberapa hari yang lalu artinya dakwahnya belum hilang dari ingatan kalian kenapa kalian sudah kufur bukankah Allah baru saja menyelamatkan kalian dari tenggelamnya di laut merah kenapa kalian sekarang sudah kufur kepada Allah difahamkan diingatkan oleh Harun kalau Musa sini kalian semuanya udah bunuh diri gitu ngeri banget kan ya ini beda gaya nih Musa dan Harun tapi setelah Allah lapangkan dadanya Musa gak gitu ke Firaun Firaun marah-marah Musa diemin dulu apa Musa takut enggak bukan tipe Musa yang penakut orang dia dorong enggak dorong cuma toel doang mati kan ya lo Firaun masih ingat enggak 15 tahun yang lalu apaan gue toel orang mati lo mau ditinggitin kan bisa aja apaan sih Firaun digituin doang eh Firaun mati kan sejarahnya nanti di Al-Quran jadi beda lagi kan Firaun mati di toel Musa kan enggak ya nah kenapa enggak ada adegan itu karena Musa enggak marah Musa berlapang dada ini pentingnya lapang dada sampai bisa ngadapin Firaun Fir Sampai bisa ngadapin 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 Fir Aun nah Nabi Muhammad juga kayak gitu gara-gara udah Allah lapangkan dada akhirnya ujian-ujian yang dihadapi Nabi Muhammad beliau hadapi dengan lapang dada salah satu yang terberat suatu saat Bilal pernah nanya kepada Rasulullah di Tafsir Al-Insyiroh kata Abu Hurairah ya Rasulullah pernah enggak engkau melalui oh maaf Aisyah Aisyah nanya ya Rasulullah pernah enggak engkau melalui satu hari yang paling berat dalam hidupmu kapan Aisyah nanya kapan sih hari yang paling berat buat Nabi dalam hidupnya kata Nabi hari ketika saya datang ke Taif lalu orang-orang di Taif itu melempari saya mengusir saya mencelah saya dan saya dikejar-kejar keluar masuk kebun korma seharian itulah hari yang paling berat buat saya lalu ketika saya sudah selamat dari pengejaran mereka saya berhenti di sebuah daerah namanya kebun Nakhlah di daerah Nakhlah itu tiba-tiba datanglah Jibril dan memperkenalkan saya dengan seorang malaikat jadi Jibril memperkenalkan Nabi dengan seorang sesosok malaikat malaikat apa itu? malaikat penjaga gunung kata Jibril ya Rasulullah ini malaikat penjaga gunung silahkan kalau ada request ke beliau kata malaikat penjaga gunung perkenalkan saya Rasulullah saya malaikat penjaga gunung Allah sudah memerintahkan saya ikuti semua permintaan Muhammad ya Rasulullah kami sudah melihat bagaimana mereka memperlakukan engkau jika engkau mau saya akan ambil dua gunung ini saya benturkan di kepala mereka bayang gak? bukan dua batu dua gunung di kepala mereka digituin malaikat marah? marah emang malaikat bisa marah? bisa marah bisa cinta bisa marah bisa kasihan malaikat tapi tidaklah mereka marah kecuali karena Allah jadi mereka gak bermaksiat kalau engkau mau ya Rasul saya ambil dua gunung batu itu saya benturkan sampai jadi hancur lebur di kepala mereka kata Rasulullah jangan saya berharap kalau mereka tidak menerima nikmat hidayah ini nanti dari tulang sulbi mereka akan muncul anak-anak yang akan menerima dan memperjuangkan hidayah ini kata Nabi Muhammad kepada Aisyah lalu kata Aisyah apa? saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih lapang dada daripada Rasulullah s.a.w. jadi orang kalau sudah dilapangin dadanya itu tuh hasilnya apakah cukup segitu? masih banyak adegan lain yang Nabi itu lapang dada banget dan terutama dalam kondisi keluarga beliau yang mungkin cukup rumit karena emang Allah amanahkan untuk beliau sekian banyak perempuan yang harus beliau nafkahi yang harus beliau bahagiakan itu amanah dari Allah bukan mau-maunya beliau Allah yang amanahkan satu, dua, tiga, empat dan seterusnya untuk apa? supaya mereka diperlakukan oleh Rasulullah dengan perlakuan yang baik kok mereka yang dipilih Ustadz? karena mereka lah perempuan paling istimewa di muka bumi jadi saking sayangnya Allah kepada Aisyah Hafsa Umu Salama Zainab Maria Sofia dan yang lain-lainnya saking sayangnya Allah kepada mereka karena kesolehan mereka akhirnya Allah hadiahkan untuk mereka seorang Nabi Rasulullah s.w.t tapi tetap aja namanya perasaan kan ya rumit kan gak bisa dijelasin dengan teori-teori logis akhirnya Nabi harus berdamai harus lapang dada dengan kecemburuan mereka percekcohan diantara mereka ngambeknya mereka bapernya mereka dan seterusnya dan seterusnya Nabi lapang dada dan kalau kita baca cerita lapang dadanya Nabi kepada istrinya berat luar biasa sampai kita wah susah kalau gitu ditiru tapi disini ada pelajaran ternyata lapang dada itu bisa bikin kita mampu menanggung yang tidak mampu ditanggung orang lain selamat menanggung yang selamat menanggung yang selamat menanggung yang